Halo Tribuners, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam tayangan program Healthy Talk yang kami menyajikan beragam informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya kami ingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini berjudul Kenali Penyebab dan Penanganan Penyakit Batu Saluran Kemi. Batu saluran kemi merupakan penyakit yang sudah banyak dialami oleh masyarakat. Diketahui salah satu faktor risiko penyebab terjadinya penyakit ini adalah kurangnya mengonsumsi air putih setiap harinya. Nah, seperti apa sih sebenarnya penyakit ini dan sejauh apa penanganan dan pencegahan yang bisa dilakukan? Untuk membahas topik tersebut, mari simak perbincangan saya bersama dokter spesialis urologi, dokter Rizky Muhammad Isan dari Rumah Sakit Grimalasuri, Sukaharjo. Halo, apa kabar dokter Isan? Sehat dok? Sehat, Alhamdulillah. Salam kenal untuk semua. Saya dokter Rizky Muhammad Isan, spesialis urologi. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Nirmalasuri, Sukaharjo. Keseharian saya menangani masalah-masalah saluran kencing. Saluran kencing itu terdiri dari, mulai dari ginjal, lalu ureter, ginjal itu ada kanan dan kiri pada normalnya, mengalirkan kencing melalui ureter, lalu menjadi satu di kandung kemi, ditampung di kandung kemi, lalu keluar melalui ureter. Ureter itu kalau pada laki-laki ada di dalam penis, maaf ya, agak taruh sedikit. Kalau perempuan hanya ureter pendek sekitar 3 cm. Di setiap organ itu ada kelainannya. Mungkin topik yang kita bahas malam ini adalah fokus ke batu saluran kemi. Tapi untuk selayang pandang, kalau penyakit-penyakit itu secara umum ada 5. Maksudnya ada trauma, ada tumor, ada infeksi, ada metabolisme, termasuk batu ini yang nanti akan kita pelajari. Yang berikutnya adalah penyakit bawaan, genetik atau bawaan dari lahir. Pada malam ini dari Tribun Health ya, Mbak ya, akan kita diskusikan masalah tentang batu pada saluran kemi. Oke, saya rasa seperti itu. Ini bisa kita sedikit paparkan. Iya, Mbak ya. Nah, ini kalau batu saluran kemi ini apa saja penyebabnya sih, Dok? Ya, jadi batu, kalau kita dulu saat kecil batu itu kan artinya suatu endapan-endapan dari pasir ya. Kalau kita pahami secara mudah. Endapan itu terjadi jika adanya aliran yang tidak lancar. Sehingga terjadi endapan pasir-pasir itu akan menjadi satu, menjadi lebih besar. Dan endapan itu terjadi karena apa? Karena terjadinya adanya konsentrasi air yang terlarut terlalu pekat. Sehingga terjadi endapan-endapan zat-zat tersebut lama-lama menjadi besar. Nah, yang kita perlu tahu adalah gencing itu adalah sisa-sisa. Jadi, adalah sampah-sampah tubuh yang dituarkan oleh tubuh kita. Kalau kita analogikan adalah saluran pembuangan air. Jadi, kalau saluran pembuangan air itu encer, cair, cairan yang dibuang, insya Allah tidak akan terjadi endapan batu. Tapi, jika yang dibuang adalah zat-zat kotor, atau kita habis cuci piring, makan, langsung dicuci saja kan, lama-lama tertubat saluran. Jadi, setelahnya harus banyak. Kalau untuk penyebab-penyebabnya, ada banyak faktor. Pertama adalah, tadi disebutkan adalah penyakit bawaan. Ada beberapa kasus pada anak yang dilahirkan sudah ada gangguan penyempitan. Penyempitan, misalnya penyempitan pada gijalnya, atau ureternya. Sehingga aliran tidak lancar. Tidak lancar, sehingga lama-lama terbentuk saluran, di saluran terbentuk batu. Lalu, yang paling sering adalah, penyebabnya adalah lifestyle. Lifestyle dan gaya hidup. Lifestyle atau gaya hidup. Nah, untuk batu-batu penyebab gaya hidup tadi. Misalnya, karena kita pahami, kita tinggal di daerah Katolik 2, iklimnya tropis, udaranya panas. Apalagi kita sekarang di daerah Soloraya, ini banyak, kapurnya cukup tinggi. Ada daerah Huonogiri, daerah Sukoharjo. Itu dengan kadar kapur yang tinggi, kadar kalsium tinggi. Sehingga, karena salah satu faktor dari batu adalah kalsium. Jadi kalau air-airnya tinggi, konsentrasi tersebut, jadi multifaktor memang batu itu. Satu adalah letak geografis. Itu tidak bisa dihindari. Faktor-faktor seperti itu. Seperti geografis, cuaca, iklim kita di negara tropis. Tidak bisa kita hindari. Nah, tadi berikutnya yang faktor-faktor yang lifestyle. Seperti satu adalah sedentary lifestyle. Itu kalau secara mudah adalah banyak duduk. Kita tahu banyak pada kasus pekerja kantoran atau supir. Supir yang misalnya susah untuk minum karena dia jalan, terus terik banyak duduk. Dia kurang minum sehingga tubuh itu menjadi dehidrasi. Dehidrasi gampangnya pekat di dalam tubuhnya. Kurang minum jadi muncullah terbentuk batu. Lalu kurang bergerak. Kalau kita bergerak terus, tentu kan ada goncangan-goncangan tubuh. Nanti akan mencegah terjadinya agregasi atau saling bertemunya zat-zat terlarut tadi sehingga gampang untuk menggumpal menjadi batu. Dan faktor-faktor lain, misalnya asam urat. Contohnya, asam urat juga salah satu faktor terbentuknya batu. Asam urat, ada jenisnya batu asam urat. Itu juga cukup tinggi kejadiannya, hampir 10%. Kalau ditanya penyebab asam urat, memang pertama adalah faktor genetik. Itu tidak bisa kita bantah, misalnya. Misalnya asam urat tadi, lalu kalsium yang tinggi. Kita terlalu banyak minum-minum oksalat yang tinggi. Contohnya, kalsium. Misalnya susu. Susu itu juga kalau berlebihan, kalsiumnya akan tinggi. Karena jenisnya sebatu salah satunya juga kalsium. Lalu yang tinggi-tinggi oksalat seperti daging-daging merah, protein hewani tadi, lalu kopi, susu, teh, itu tinggi-tinggi oksalat. Jadi salah satu faktor pembentukan batu. Apalagi sekarang kan kopi juga lagi in banget. Minum kopi saat ini sangat tinggi. Jadi memang faktor-faktor batu itu penyebab oleh minuman-minuman tersebut jadi cukup tinggi. Ditambah dengan konsumsi air putih yang kurang. Jadi intinya adalah batu itu adalah terjadi hiper-saturasi yang diakibatkan oleh dehidrasi yang terjadi oleh tubuh juga. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk orang-orang yang terlalu banyak beraktifitas, lalu kekurangan minum cairan terutama air putih ya dok? Hanya kursus air putih saja atau bagaimana sih dok yang bisa menyebabkan batu saluran kemi ini? Air putih tadi sebagai pelarutnya. Bahkan itu harus kita optimalkan minum air putih itu. Misalnya kita rutin lah kita minum kopi. Misalnya pekerja mungkin ngantuk kalau minum kopi ya. Kita seimbangkan dengan minum air putih yang banyak. Sehingga kendapan-endapan yang ada di kopi itu akan lebih encer yang ada masuk ke dalam tubuh kita karena kita minum air putihnya lebih banyak. Untuk yang aktif bekerja, apalagi bekerja outdoor, misalnya kayak tukang yang dikerjakan yang memang diteripat. Tentu tubuh itu akan dehidrasi. Dehidrasi itu gampangnya kalau dilihat kencingnya warnanya pekat. Pekat kecoklatan. Itu artinya zat-zat di tubuh kita dalam kondisi dehidrasi. Itu disarankan untuk minum yang banyak. Kalau dikatakan banyak, kira-kira tubuh kita itu diperlukan sekitar 2,5 liter sampai 3 liter air per hari. Tapi itu juga rata-rata umum ya. Misalnya ada kondisi-kondisi khusus, misalnya kita main bola atau olahraga, itu akan memerlukan jumlah cairan yang lebih banyak. Untuk air putih ini apakah sudah termasuk dengan misalnya pagi hari makan sop, siang hari makan yang berkuah yang lainnya, apakah bisa tergabung hal makanan juga atau hanya air putih saja, dok? Kalau untuk air yang lain ya, misalnya kita minum minuman lain. Ada jus, ada boba, minuman makan soto yang banyak airnya, itu tidak kita anggap sebagai minuman air putih. Bahkan kalau sop atau soto kan banyak air, bisa berapa mili, berapa ratus mili ya kira-kira. Tapi itu tinggi garam jelas ya. Kalau kita makan soto atau sop itu kan MSG-nya sangat banyak ya. Itu sebagai salah satu faktor pencetus batu malah ya. Jadi itu lebih baik kita kurangi saja. Air putih yang tetap dibanggit. Baik dokter. Untuk presentase penderita penyakit saluran kemini ya, dok? Ini lebih banyak dialami laki-laki atau perempuan sih, dok? Jadi gini, kalau kita mengenai prevalensi angka kejadiannya, itu sekitar 10% dari sebuah populasi. Sebenarnya. Populasi itu terkena batu saluran kemini sepanjang hidupnya. 10% dari populasi. Tapi kadang-kadang tidak bergejalan. Jadi sampai meninggal pun mungkin ada batu, tidak bergejalan. Atau terabaikan. Ada gejala, tubuh memberikan sinyal. Ini sakit tapi mungkin tidak berobat atau diabaikan. Cukup tinggi. Nah, untuk kejadiannya, untuk laki-laki dan perempuan memang disebutkan lebih banyak laki-laki. Hampir 1,8 sampai 2 kali 4 lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang terkena batu saluran kemini. Untuk usianya, dok, apakah ada batasan usia tertentu, dok, yang bisa mengalami kondisi batu saluran kemini? Kalau untuk usia, dari kecil sampai lahir pun, kalau sudah ada kelainan bawaan, itu bisa terbentuk batu saluran kemini. Cuman, angka kejadian tertingginya adalah memang usia sekitar 35 sampai 45 tahun. Ini adalah puncak kejadian batu saluran kemini. Jadi, mungkin masih asumsi-asumsi saja ya, di saat usia seperti itu, banyak orang beraktifitas yang berlebihan, lebih udah usia-usia produktif ya, ya, jadi mungkin gampang terkena dehidrasi, pengaturan gaya hidup yang mungkin di usia-usia itu kurang baik ya, mungkin kita olahraga kurang, makannya tidak bisa diatur, karena mungkin kesibitan kalian. Tapi kalau dari pengetahuan, memang puncaknya pada usia 35 sampai 45. Berarti presentasi sering terjadinya usia di antara 35 hingga 45 tahun itu, rata-rata disebabkan karena gaya hidup ya, dok? Mungkin karena di masa-masa sangat menikmati hidup, jadi tidak begitu peduli dengan kesehatan gitu ya, dok? Ya, memang. Ya, memang karena batu itu sampai ke 70, 60 sampai ke 70 persennya adalah gara-gara gaya hidup, sebagian besar. Dari asam urat, kalsium, obesitas, diabetes, itu semaksud persiko terbentuknya batu. Kalau kita lihat sekarang ini kan, obesitas, gula itu pada usia-usia muda mulai, mulai banyak ya, gaya hidup kita yang sekarang ini kurang gerak, kurang olahraga, makan terlalu tinggi kalori, terlalu banyak jam food, kita jadi salah satu faktor munculnya batu yang semakin tinggi. Baik, dok. Nah, ini tuh batunya bentuknya gimana sih, ukurannya seberapa besar? Apakah seperti krik-krik kecil atau hanya satu saja yang tersumbat? Atau bagaimana, dokter? Ya, kalau batu itu tadi tergantung tempatnya. Jika di ginjal, ginjal itu kan bentuknya seperti kacang. Seperti kacang itu dia, kalau dia penuh di dalam kacang itu, ya bentuknya seperti tanduk rusa, kalau orang bilang, seperti stuck horn. Tapi kalau dia di ureter, yang saluran yang kecil itu, dia bisa biasanya kecil seperti, karena dia pipih seperti beras biasanya. Beras, atau kalau besar lagi seperti, kalau orang lihat seperti buah, biji buah kurma seperti itu. Dan itu, letaknya, bisa dikandung kemih juga, ya dikandung kemih, kadang biasanya bentuknya tak tubat. Dia akan, karena sifatnya membentuk, mengikuti ruang, jadi ya bentuknya seperti itu. Dan untuk terapinya, tergantung tempatnya. Banyak modalitas terapi. Bahkan terapinya, kalau masih kecil, tidak menyumbat, tidak begitu nyeri, bisa kita usahakan dengan obat-obatan yang sifatnya meluruhkan batu. Karena tadi sifatnya, batu itu terbentuknya karena mengendap, sekarang kita obati dengan diluluhkan. Cuma ada syaratnya, tidak semuanya dapat diluluhkan. Kita lihat ada letak batunya, ukurannya, dan gejala-gejala lain yang menyertai pasirnya. Jadi, ada yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yang dengan kita konservatif saja, dengan obat-obatan, atau kita awasi saja, atau dengan kita sekarang, di bidang urologi itu ada, endo-urologi namanya. Endo-urologi itu adalah, melakukan tindakan dengan minimal invasif, biasanya bisa dilakukan dengan tanpa, luka sehatan di tubuh, dengan menggunakan kamera yang dimasukkan, melalui uretra, jalan bawah kencing itu, yang menuju batu, dan dapat dihancurkan. Atau yang juga terlalu besar, sebagainya, memang harus dilakukan operasi di bedah, hanya di belah bagiannya. Ya, baik dokter. Nah, untuk seseorang yang menderita, penyakit batu saluran kemih ini, apa saja dok, pejala yang bisa dideteksi dokter? Ya, tubuh kita itu, kayaknya seperti itu. Tubuh itu, memberikan sinyal-sinyal sebenarnya. Sinyal-sinyal yang, menandakan kalau kita itu ada masalah. Sinyal yang paling utama adalah nyeri. Jadi, tubuh itu, hatikatnya mau mengeluarkan batu sebenarnya. Batu itu mau dikeluarkan dari ginjal, atau melalui ureter, atau kandung kami, sakit pasti ya. Karena dia, benda keras ya, mau dikeluarkan. Kadang orang keluar, asamu itu lah keluar. Tapi kalau nggak bisa keluar, nyangkut dia akan nyeri sekali, karena aliran kencingnya tersumbat. Pasti nyeri. Cuman, kadang nyeri itu diabaikan. Oh, ini mungkin sakit. Nyeri yang lain, mungkin nyeri dari, misalnya di pinggang, paling sering itu nyeri pinggang, yang paling sering dijalakan pasien. Jadi nyeri pinggang, tapi nanti ajalah lagi kerja. Akhirnya, sumbatannya makin besar, ginjalnya makin parah, dan akhirnya, kalau ginjal sudah tidak berfungsi, itu tidak menimbulkan nyeri kadang. Tapi ginjal sudah nggak berfungsi. Jadi, kadang datang sudah terlambat. Lalu, kadang batu itu kalau lewat, lewat di dalam tubuh kita, kan lunak-lunak tuh organnya. Batu itu keras. Sekelewat, muncul berdarah, karena terluka. Dan di keluhan berikutnya adalah, kencingnya berdarah. Kalau ada darahnya, ternyata ada perlukaan oleh batu. Itu gejala yang paling sering. Ada lagi, yang juga cukup sering adalah, karena yang kencing itu yang dibuang adalah zat racun, yang adalah zat-zat sisa tubuh kita, kalau tidak ngalir lancar, dia muncul infeksi di situ. Bahkan sampai bernanah. Nah, infeksi itu gejalanya jadi demam. Tidak bisa dikeluhkan oleh pasien. Itu berarti, kalau misalnya nyeri di bagian punggung, apa juga, mungkin kan nyeri akan timbul di area perut, dok? Ya, jadi nyeri-nyeri, kalau di ureter itu, kalau masih di atas, biasanya terlokalisir aja di pinggang ya, bukan perut. Oh, pinggang. Pinggang agak belakang, agak samping belakang. Lalu, kalau udah agak ke bawah, biasanya dia menjalar, agak ke perut bawah, sampai ke ujung kemaluan, kalau laki-laki sampai ke buah zakarnya, itu bikin, kadang nyerinya menjalar ke situ. Tapi ya, itulah, nyeri pinggang tidak hanya batu, kadang bisa usus puntu, bisa batu empedu, atau gangguan tulang, atau gangguan otop di situ. Jadi, kadang perlu pemeriksaan lanjutan, untuk kita mencari apa penyebabnya nyeri. Baik, dokter. Nah, batu seluruh rami, kemi ini kan dikenal dengan nyeri saat berkencing ya, dok? Nah, ini sebenarnya nyeri saat kencing saja, ataukah akan buang air kecil juga akan merasakan nyeri, dok? Ya, tadi, kalau kencing itu prosesnya, prosesnya hanya melibatkan kandung kemi dan uretra. Jadi, setelah dihasilkan oleh, kencing dihasilkan oleh ginjal, dialurkan ke uretra, ditampung di kandung kemi. Lalu, pas kita kencing, kandung kemi itu mompa. Mompa, mengeluarkan kencing lewat uretra. Nah, kalau batu di kandung kemi, dan di uretra, biasanya itu yang memunculkan gejala nyeri saat berkencing. Tapi, tidak hanya batu juga, bisa jadi nyeri itu karena infeksi juga bisa. Atau bisa juga nyeri terus-nerus, berdarah, bisa jadi itu suatu tumor di kandung kemi. Banyak juga ya, dok, yang nyeri-nyeri yang bukan hanya identik dengan penyakit batu saluran kemi, namun juga bisa indikasi penyakit yang lainnya. Ya, dan itu biasanya saling berhubungan. Jadi, infeksi itu kadang menyebabkan batu. Bisa juga ya. Dan batu menyebabkan infeksi itu saling berhubungan. Saling kerjasama, tetap tidak baik kerjasamanya. Kadang karena pencing tidak lancar, tersumbat batu, muncullah infeksi. Infeksi beberapa bakteri itu bikin menyumbat, bikin mengajak untuk mengumpul. Jadi agregasi menjadi batu. Adakah derajat keparahan tertentu, dok, bila mengalami kondisi batu seluruhan kemi ini? Kalau misalnya derajat itu, jantung lagi tadi letak batu. Tapi efeknya, kalau kita lihat derajat sumbatan yang disimbulkan di batu ureter atau di ureter, itu namanya hedonexosis. Itu ada 4 grade. Grade 1, ringan, 2, seder, nanti 4 yang paling berat. Biasanya kalau grade yang makin berat, itu ginjalnya makin tidak baik. Karena tersumbat lama dia, tekanannya sangat tinggi, akhirnya sel-selnya itu rusak. Sehingga fungsinya tidak optimal. Kalau ditakutkan itu adalah, ginjal kita kan ada dua, misalnya rusak, rusak keduanya, karena sumbatan tadi. Yang ditakutkan adalah ginjal tidak berfungsi, walaupun sumbatannya sudah diambil, ginjal tidak bisa lagi membuang sisa-sisa tadi, akhirnya yang ditakutkan adalah pasien jatuh ke kondisi segal ginjal yang dimana diperlukan cuci darah, kalau orang-orang bilang hemodialisa. Jadi itulah yang kita bisa cegah. Segera mungkin. Karena ginjal itu kalau tersumbat total, akan sekitar 30 hari rusak total itu bisa membuat kerusakan yang sifatnya permanen. Berarti ada kaitannya ya dok, batu seluruh kemi dengan batu ginjal ini. Karena kan terkadang ada orang yang beranggapan ini dua kondisi yang hampir sama, gitu dok. Jadi tadi ya, batu saluran kemih itu ya tadi, termasuk batu ginjal, batu ureter, batu kandung kemih, dan batu diureteran sebagainya. Cuman yang orang, mungkin yang perlu diluruskan adalah mungkin kondisi gagal ginjal ya. Mungkin gagal ginjal itu sendiri, tidak hanya oleh batu penyebabnya ya. Paling sering adalah proses di ginjalnya sendiri yang rusak karena paling sering adalah hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus itu ya. Itu yang terseringat. Kalau yang di batu, dia menyebabkan kerusakan setelah ginjal. Setelah ginjal artinya diureter dan tandung kemih tadi. Nah, kalau untuk infeksi saluran kemih ini dok, ini kan sama-sama bersama ya dok, batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih, apakah dua kondisi itu juga sama dok? Ya, kondisinya tadi berbeda kondisi. Bisa jadi infeksi sendiri tanpa ada batu juga bisa. Infeksi saluran kemih paling sering pada wanita. Pada wanita itu karena seringnya adalah migrasi bakteri yang ada di, maaf, dari organ kewanitaan itu yang sering ada keputihan pada wanita, lalu ada ureteranya yang pendek, yang jaraknya pendek, ada kotoran dari arah kewanitaan atau dari, maaf, daerah anusnya itu. Jadi bakteri akan masuk ke saluran kencing. Misalnya salah dalam kurang tepat saat cebok, jadi komannya masuk ke saluran kemih. Nah, gejalannya itulah mirip-mirip tadi. Jadi kondisi infeksi saluran kemih itu juga ada beberapa bakteri yang salah memacu terdekatnya batu. Nah, batu sendiri itu juga menyebabkan infeksi. Kalau batu itu kan kumpulan-kumpulan serbuk-serbuk tadi, putiran-putiran tadi, kalau dia menyumbah, lama-lama dia aliran tidak lancar, apa yang tidak lancar itu kotor. Seperti logikanya selokan. Kalau dia mandek, kotor, berbau. Tapi kalau dia lancar, alirannya baik, kadang tidak masalah. Nah, jadi untuk infeksi saluran kemih ini lebih banyak terjadi pada perempuan ya, dok? Daripada lagi-lagi. Ya, betul. Pada usia dewasa, paling banyak pada wanita. Baik, dokter. Nah, kembali lagi nih, dok. Batu saluran kemih, di awal bahasan tadi, dok, tersampaikan, salah satu disebabkan karena kalsium ya, dok. Minum-minum seperti susu, dan kurang minum air putih. Nah, bisa tidak sih, dok, batu saluran kemih ini terjadi karena asupan makanan tertentu, dok? Ya. Oke, jadi kalsium itu yang kita, kalsium itu memang sebagian tersebut metaboliknya di tulang ya. Beberapa persen saja yang kita dapat dari input makanan ya. Makanan dan minuman. Makanan yang minuman-minuman seperti makanan sekarang yang banyak tuh suplemen kalsium ya. Lalu minuman-minuman kita yang sumber airnya dari sumur yang di daerah tersebut tinggi kalsium. Makanan saya seperti di daerah Wonogiri, gitu ya. Itu kan pegunungan kapur itu tinggi memang kadar-kadar zat tanahnya itu, zat kapur di air tanahnya tinggi. Jadi, itu juga kita minum dalam jumlah yang berlebihan, tentu akan mengendap di ginjal. Akan terbentuk, lebih mudah terbentuk batu ya. Makanan-makan tertentu ya, tinggi kalsium memang kita tahu adalah tadi ya susu. Itu memang tinggi kalsium. Tapi, ada batasan-batasan, ada, bukan dilarang 100% tidak. Ada dosis-dosis, ada kalsium maksimal, sekian per hari, ada per kondisi juga. Kalsium tinggi juga tidak hanya melulu tentang yang kita makan, yang kita konsumsi, tapi juga ada penyakit-penyakit tertentu seperti hiperparathiroid, itu penghancurannya, penghancuran kalsium di tulang lebih tinggi. Jadi, kalsium darah tinggi, kalsium urin tinggi, sehingga resiko terbentuknya berat. Jadi, bersifat beda-beda individual untuk masalah. Ada orang yang istilahnya minum, konsumsinya kurang minum, kurang minum air putih, minum susunya banyak, minum papatai, kopi, dan lainnya, tapi tidak terjadi. Bisa juga, ya ada yang sudah menjaga, sudah ini, terbentuk batu juga, eh, sudah menjaga, tadi sudah baik, tapi masih terbentuk batu juga. Juga ada memang itu penjaga-penjagaan yang kita lakukan, tapi tidak menjamin untuk terhindar dari saluran. Mungkin kapan nyakit ini itu bisa menyebabkan tidak kematian, si dok? Ya, kalau kematian ya beda ya, kalau kita omongin, kalau batu ini, kalau kita omongin apa, nah, kibatnya ya, kibat batu itu satu memang infeksi, infeksi itu harus kita segera atasi infeksi, karena sumbatan itu, sumbatan yang berat, sumbatan yang cukup karah, infeksinya bisa menjadi infeksi berat, yang diterapkan menjadi sepsis, sepsis itu adalah infeksi seluruh tubuh, terjadi peradangan, terjadi peradangan, sehingga menjadi sepsis itu yang resiko tubuh bisa menyebabkan kematian. Komplikasi yang berikutnya seperti tadi, sumbatan yang menyebabkan kerusakan ginjal, yang diaklukan adalah terjadi gagal ginjal. Gagal ginjal harus sampai perlu dilakukan cuci darah, itu juga salah satu yang terkita tidak ada. Kalau tidak, berarti untuk tidak bisa menyebabkan kematian, cuma hanya bisa menyebabkan beberapa komplikasi penyakit ya, dok? Komplikasi yang kalau tidak diinginkan, juga bisa menyebabkan kematian. Ya, teman, ya perlu proses bukan langsung ya, misalnya seperti perdarahan, lalu tidak. Cuma tadi melalui proses infeksi atau terjadi proses gagal ginjal. Baik dokter. Ya hanya dua penyakit itu saja ya, dok komplikasinya, gagal ginjal dan penyakit septis itu tadi? Tentu banyak ya, maksudnya gejala-gejalanya, misalnya batu, secara umum batu kan saya nyumbat, ginjalnya rusak, lalu perlu jadi gagal ginjal. Atau dia menyumbat dikandung kemih, tentu nyeri. Nyeri, kalau nyeri apa, gangguan penurunan quality of life. Kalau lagi nyeri-nyeri, bagaimana mau bekerja, bagaimana misalnya pilot gitu, dia punya batu, saruran kemih, kalau tidak diatasikan, tentu tidak bisa terbang. Enggak berani terbang. Kalau lagi terbang sakit kan ya, nganu ya, tentu kan efek-efeknya kalau secara efek-efek sosial, itu juga dipertimbangkan dalam kalau secara umum kalau komplikasi medisnya seperti itu ya, infeksi dan gangguan fungsi ginjal. Baik dokter. Nah dok, setelah kita mengetahui penyebabnya, bisa diketahui dok, bagaimana sih dok untuk penanganan penyakit ini dok? Apakah hanya melalui operasi saja dokter? Tidak ya, kalau salah penanganan, penanganan terbaik itu adalah pencegahan sebenarnya. pencegahannya yang paling mudah adalah kita kita target untuk terjadi tubuh kita selalu hidrasi yang baik. Hidrasi yang baik itu kita minum air putih sekitar 2,5-3 liter dengan target kencingnya 2 liter. Target kencing kita 2 liter, yang 500 ml tadi, 500 cc tadi setengah liter itu adalah ya kita bicara penguapan, keringat ya, itu harus jadi kita dihitung juga, jadi target kita minum 2,5-3 liter per hari ya. Kalau kira-kira sih cuma 2 botol besar itu tidak banyak ya, kalau pakai tumbler itu tidak banyak, itu bisa kita usahakan ya. Termasuk itu pengobatannya ya, jika ada batu yang kecil masih ditinggal tidak nyumbat dengan minum air ya, terjadi dilusi atau pengencaran itu juga salah satu salah satu tata laksananya ya. Lalu yang penting lagi adalah kita cari penyebabnya, penyebab faktor resiko metabolisme yang bisa kita cari, misalnya asam urat, asam uratnya tinggi kita obati ya, kita koreksi gaya hidupnya, kalau gaya hidupnya kurang baru kita bantu dengan obat-obat. Secara umum tadi pengobatan itu ada tiga lah ya, yang pertama adalah observasi saja, kita observasi sambil diberikan obat-obatan untuk melolongkan badu. Yang kedua adalah dengan tadi endourologi untuk operasi dengan menggunakan alat, alat canggih menuju ke batunya tadi dihancurkan, jadi tidak ada sayatan di tubuh. Lalu yang ketiga adalah dengan operasi yang terbuka untuk kasus-kasus tertentu, misalnya batunya terlalu besar yang tidak bisa dilakukan untuk operasi endourologi tadi. Kita terlaksana itu tergantung tadi ya, dipertimbangkan usia, tentu beda terlaksana untuk usia pada anak-anak, pada orang dewasa, tentu beda. Lalu yang kedua diperhatikan adalah penyebabnya, penyebabnya harus diatasi dulu, jadi karena seumur hidup itu orang setelah batunya walaupun diambil, sudah selesai, ada resiko untuk muncul batu kembali. Jadi, yang kita pikirkan jangan lupa adalah mencegah muncul batu lagi, jadi kita harus terapi juga, penyebabnya adalah asam urat tadi ya, batunya sudah selesai saat ini, diobati juga nanti ke depan, asam uratnya dikontrol, dan dikoreksi jika memang tinggi bermasalah. Jadi, untuk pencegahan lebih baik daripada mengubati, untuk penanganannya disesuaikan dengan penyebabnya juga ya, sesuai penyebabnya, sesuai usia, sesuai pekerjaan pasien, itu beda kalau kita evaluasi pasien, misalnya dia tidak kemana-mana, bukan, kayak tadi saya bilang, pilot, atau beda, pilot, misalnya kita dia resiko untuk apa, resiko untuk kambung, misalnya nyeri saat pekerjaan, tentu kita pertimbangkan ya, beda sama orang yang tinggalnya dekat dengan rumah sakit, misalnya akses pelayanan kesehatannya mudah, misalnya kita ada tempat untuk evaluasi ya, evaluasi, nanti kita mudah untuk evaluasi misalnya di USB atau di apa, cukup mungkin di evaluasi saja, sesuai indikasi tentunya ya, seperti itu, lalu, tadi ukuran batu perlu dipercambangkan, kekerasan batu juga itu kita apa, kita pertimbangkan dalam keputusan terapi. Ya, dok. Nah, ini apakah bisa sembuh sendiri sih, dok, misalnya batunya bisa larut sendiri ketika kita hanya mengandalkan gaya hidup yang baik dan minum banyak air putih, tanpa perlu operasi begitu, dok? Ya, tentu gini, tadi, batu itu ada di mana dulu itu perlu kita cari tahu ya, batu misalnya di ureter yang diameternya hanya sekitar setengah senti, kalau batunya setengah senti ya nyumbat ya, tapi kalau batu setengah senti di ginjal yang ukurannya besar, tidak nyumbat ya, beda tentu tata laksananya ya, jadi, tadi kita tentukan dulu itu pertimbangannya adalah letak batu, ukuran batu, kekerasan batu, tentu beda ya, kekerasan batu, lalu apa, jumlah batu, kadang terbentuk beberapa kan, lalu itu jadi pertimbangannya, nanti perlu pemisahan lebih lanjut ya, misalnya pemisahan penunjang ya, radiologi untuk melihat, menentukan untuk keputusan terapi. Baik dokter, nah ini apa saja pemeriksaan dalam mendiagnosa seseorang itu mengalami penyakit batu seluruh remi di dokter? Kalau mendiagnosa itu kita ada tiga yang kita inginkan, pertama adalah tentu anamnesa, anamnesa itu artinya proses apa, tanya jawab antara dokter dan pasien, apa gejala-gejala, gejala sudah sebutkan tadi ya, paling sering adalah nyeri, atau berdarah, atau demam ya, lalu pemisahan fisik, pemisahan fisik ya, diraba ya, dilihat ya, ada nyeritakan tidak di darahnya tersebut ya, lalu kadang di, nonseu di ujung penisnya, nyangkut batu ya, sudah mau keluar, sudah di ujung, tapi nyangkut ya, kita periksa ya, periksa batunya ya, nah yang berikutnya adalah, jadi misalnya, lalu pemisahan penunjang, penunjang yang sederhana, yang banyak kita kerjakan di poliklinik ya, tanpa paparan radiasi adalah USG, ya, USG di poliklinik tersedia, kita bisa lakukan dengan sangat cepat, mudah, biaya tidak mahal, dan cukup memberikan banyak informasi, yang dapat kita gunakan untuk menentukan, keputusan terapi, jika memang belum tegak betul, bisa kita gunakan pemisahan penunjang lainnya, seperti siliskan, atau pemeriksaan ronsen di perut, seperti itu. Jadi yang pertama tadi ada anamnesis, lalu kedua ada USG ya dok ya? Pemeriksaan fisik dulu, baru penunjang, penunjang tadi ya, dengan alat-alat. Baik dokter, nah dok, selanjutnya saya akan menanyakan, sejumlah pertanyaan dari para tribuners ya dok, yang pertama dokter, apakah mekanisme menumpungnya batu di seluruh kemi, sama seperti batu ginjal dok, atau keduanya memang saling berhubungan? Memang ya, batu seluruh kemi tadi ya, termasuk di ginjal itu. Pembentukan batu itu awalnya memang di ginjal, di ginjal itu, baru dia turun ke bawah, atau batu di kandung kemi juga bisa, misalnya, gara-gara prostat misalnya itu, bisa muncul juga batu di seluruh kemi. Prinsipnya sama adalah terjadi, konsentrasi zat terlarutnya terlalu tinggi, jadi sama prinsipnya ya, prinsip batu, penyebab batu adalah supersaturasi, atau hipersaturasi dari zat-zat terlarut tersebut. Jadi memang saling berhubungan ya dok, dengan prinsip yang sama. Nah yang kedua dokter, apakah batu seluruh kemi dapat mengakibatkan seseorang menjadi mandul dok? Oh ya, kalau mandul beda jalan sebenarnya ya, kalau mandul itu banyak kita gali nanti ya, baik dari perempuan atau laki-lakinya ya, jadi kalau untuk aliran mandul itu, kalau bahasa medisnya ya, invertil, invertil ya, tidak vertil, tidak sebuah, tapi secara umum tidak berhubungan ya, jadi batu itu salurannya ada di ginjal, sampai ke laki-laki pada ujung penis ya, tapi kalau kehamilan ya, sperma itu lewatnya juga lewat saluran urethra itu, misalnya ada batu nyumbat di situ, maaf, sperma tidak bisa keluar ya, nyumbat ya bisa ini ya, tapi perisiannya sperma itu keluar dari diproduksi di buah zakar, lalu lewat saluran namanya fast different, lalu keluarlah di urethra juga, tapi kalau nyumbat di situ jarang ya, jarang di urethra itu diatasi segera langsung bikin, apa, nah subur, kalau untuk masak suburan memang cukup kompleks, harus digali dari pihak laki-laki dan pihak perempuan nanti, mungkin dibahas lain waktu itu cukup kompleks soalnya ya, masalah infertilitas itu, tapi saluran tidak berhubungan, tidak berhubungan antara batu dan kesuburan. Oke, siap dokter. Yang ketiga dok, benarkah adanya batu yang menumpuk dapat mengakibatkan kandung kemi pecah, sehingga tidak bisa lagi menampung urin dok? Ya, kandung kemi kalau pecah enggak kan, ini suaranya elastis ya, sampai cuman kalau numpuk terus, tubuh itu pasti sudah memberi sinyal, kita itu kencing mungkin sekitar 300-400 cc saja sekali kencing, itu pun rasanya sudah kayak, kalau nahan kencing sekitar 400 cc, pasti sudah goyang-goyang, itu sudah kebelet banget ya, sudah enggak kuat, jadi kalau pecah berapa liter, kayaknya tidak ya, pasti tubuh sudah, sudah kasih warning yang lebih, kalau pecah enggak, kalau pecah kandung kemi biasanya karena tabrakan, atau terhantam benda keras, sehingga bisa pecah disini, tapi kalau dari batu tidak, dari batu enggak pernah saya menemukan kasusnya apa, pecah karena, karena batu tidak sebenarnya ya. Ya baik dok, nah dok, ini apakah batu seluruh orang kemi ini tuh, bisa terjadi karena, misalnya sering menahan buang air kecil sih dok? Ya benar ya, jadi salah satunya ya, jadi menahan kencing itu, jadi namanya stasis urin ya, urinnya mandek di kandung kemi, bisa terjadi, tadi ya, gregasi atau, pengumpulan dari zat-zat tersebut, jadi memang salah satunya adalah, menahan kencing itu penting juga, karena faktor sikonnya tadi adalah, sedentary lifestyle tadi yang, pekerja-pekerja yang, kantoran ya, sedentary lifestyle, jadi memang harus jangan tahan kencing, memang idealnya kita, kandung kemi kita, mungkin 3 jam, 2 jam itu udah, mungkin udah minta kencing ya mbak, ya udah, ya udah dipipiskan saja ya, enggak baik juga, selain batu tadi juga infeksi, kan dia harusnya, segera teralirkan, malah numpuk-numpuk disitu, kurang baik juga, jadi ginjal kita, rata-rata menghasilkan, 1 ml, 1 ml per menit ya, per menit, kalau udah, sekitar berapa jam ya, keluarkan saja, sudah penuh ya, udah dikasih, udah dibuat apa, dibikin sinyal, jadi kandung kemi, kalau meregang terlalu besar, dia, sakitan kita, ya, jadi tubuh udah kasih sinyal, ayo, kencing ya, kencing kan saja, tapi kalau misalnya terlalu sering, apakah juga bisa menyebabkan, batu seluruh kemi dok? enggak, kalau terlalu sering tidak, itu malah bisa menjadi, apa, tanda ya, jadi, mungkin ada batu, jadi, terjadi rangsangan yang berlebihan disitu, karena batu dikasih, jadi, pasien pengen kencing terus, padahal tidak ada airnya, udah habis, tapi tubuh itu mau mengeluarkan benda itu, jadi terasa ingin, kencing-kencing terus, ya, seperti itu. Kalau justru jadi, indikasi ya dok? Indikasi, ya, kalau ada itu ya, tetap di, kita laca ya, sampai benar-benar, tidak ada masalah di, kalau kencing-nya. Nah dok, sebenarnya, kalau boleh tahu ya dok, dalam sehari itu, kira-kira intensitas normal, manusia itu, normalnya, buangnya kecil, berapa kali sih dok? Ya, kalau kali, ya sekitar delapan kali sehari ya, dengan rata-rata, jumlah kencing itu, normal sekitar 300 cc, ya, 300an cc itu idealnya, segelas cc itu kira-kira, ya, segelas itu ya, segelas, segelas apa, biasa gelas botol aqua, eh, apa, air mineral itu, dan 240 cc, kalau kita kencing sekitar 300 cc, delapan kali, ya, itu kan kira-kira 2400, itu udah bagus ya, delapan kali sehari, ya, rata-rata kalau dibagi, kalau malam kita tidur ya, ya sehari ya, sekitar tiga jam kan, tiga jam, tiga jam sekali kita, kayaknya udah tipis, semangat kecil. Kalau misalnya malam hari pas tidur, gak keinget sih dok itu biasanya. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa, malam tidur memang, sebaiknya tidak terlalu sering, nanti terlalu sering, nanti kondisinya, nokturia, nokturia itu adalah kencing malam yang terlebihan, itu juga, jadi indikasi-indikasi penyakit, penyakit dari seluruh kemih ya, misalnya, malam itu, terkencing-kencing, sampai gak bisa tidur, tentu itu akan mempengaruhi, apa, kualitas hidup ya, besoknya jadi lemas ya, artinya tidur, kita dalam ya, gak kebangun. Kalau malam biasanya, gak kebangun bagus ya ya, jadi sebelum, sebelum tidur, kita pipis dahulu, buangnya kecil dahulu, nanti menjelang abad, mau bangun, langsung pipis lagi, seperti itu. Sambil membahas tentang urin ini dok, warna urin apa yang paling bagus sih dok sebenarnya, apakah putih, atau rada kekuningan, atau bagaimana dok? Kalau urin, kalau yang kita lihat, mata kita itu ya, maksudnya yang bagus, emang warnanya yang kuning cerah ya, seperti es jeruk lah orang bilang ya, karena itu yang bagus seperti itu ya, tidak terlalu banyak zat-zat mendapatnya. Kalau yang terlalu pekat, seperti warna teh itu ya, itu yang sebaiknya kita hidup ya. Kalau warnanya terlalu pekat, kita segera minggu ya. Cuman untuk mengetahui lebih objektif, adanya memang di cek kencingnya di laboratorium ya, dilihat apa isi dari kencing kita itu, misalnya terlalu encer kah, atau terlalu pekat kah, nanti ditimbang ada berat jenisnya ya, berat jenisnya, ada bakterinya tidak ya, ada darahnya tidak, kadang tidak terlihat ternyata, yang bikin berwarna itu adalah darah, atau warnanya kemerahan, ternyata habis makan beberapa zat-zat, seperti ada obat, obat-obat tertentu, obat-obat tibi itu bikin warnanya merah, tapi bukan darah ternyata itu ya, bukan darah, atau ada buah-buahan, kalau kita makan buah naga gitu kan, kencingnya agak kemerahan sedikit ya, agak kemerahan, memang ada zat warna yang masuk ke kencing kita, jadi ya, kalau dilihat kasat mata, hari-hari nggak ada konsumsi aneh-aneh ya, target kita adalah kencing kita berwarna kuning cerah, ya, seperti itu. Jadi anggapan nih warnanya seperti urin, seperti putih, air putih itu malah justru nggak sehat ya dok? kalau putih saja ya, dilihat kalau terlalu encer ya, nanti dilancar lagi, misalnya ada penyakit seperti diabetes insipidus, itu kan sering kencing, nah itu kadang kencingnya terlalu cair ya, ternyata, tapi ya terlalu cair, tapi yang lebih baik lagi adalah, itu adalah pekat ya, kalau pekat itu kan disaring berat berarti ya, jadi terjadi endapan-endapan yang memicu terjadinya berarti di akoraktasinya. Ya, baik dokter. Nah, dok sebelum menutup acara pada hari ini, ada pertanyaan terakhir ya dok? Yang terakhir dokter, apakah infeksi saluran kemih pada wanita bisa menghambat menstruasi dokter? Oh ya, nggak kalau infeksi saluran kemih pada wanita itu, memang paling sering terjadi kalau di ini adalah menjelang menstruasi, ya karena ya ada apa, tapi kalau menghambat menstruasi, saya rasa tidak ya, karena menstruasi itu adalah proses hormonal tubuh, ya terjadi pada wanita, yang salurannya beda, ya salurnya beda, salurnya itu ada di rahim, terus keluar di vagina perempuan, ya maaf ya, kalau saluran kencing itu tidak, dia ada di uretra, ada dan di anggung kemih, jadi tidak mempengaruhi, tapi bisa mengibatkan infeksi, karena biasanya menjelang menstruasi, itu ada sedikit kekutihan ya, pada wanita, kekutihan kadang ada yang tidak normal, ditumpangi bakteri, bakterinya masuk ke saluran kencing, jadi malah infeksi, tapi kalau infeksi mengibatkan gangguan menstruasi, saya rasa tidak ya, tidak berubah seperti itu, mungkin tidak, bisa jadi terjadi bersamaan, tapi mungkin tidak berhubungan, ya, jadi, tidak berhubungan secara-secara, saya rasa seperti itu ya. Baik dokter, baik dok, kira-kira adakah pesan penutup, untuk menutup acara pada hari ini dokter? ya, prinsipnya ya, kesimpulannya adalah, kita apa, minum air putih yang cukup ya, kita jaga kesehatan ginjal kita, ginjal itu, zat yang, bekerja terus, tanpa kita sadari, tidak ada istirahatnya, ginjal, kita tidur, dia istirahat, kita aktivitas, eh maaf, kita istirahat, dia tetap bekerja, kita aktivitas, dia tetap aktivitas, jadi, kita sayangin ginjal kita, kita masukkan zat-zat yang, kita saring tidak berat untuk si ginjal ya, jadi boleh ngopi ngeteh ya, tapi tidak bergantian air putih diperbanyak ya, hindari minuman keras ya, alkohol, rokok ya, dan sebagainya itu akan mengibatkan, fungsi ginjal kita menyebabkan berat ya, lalu, zat-zat tadi ya, tinggi kalsium, tinggi apa, tinggi kalsium, tinggi oksalat ya, zat-zat pengawet ya, menjaga biar, biar ginjal kita, makin baik ya, berikutnya adalah tadi, penjaga yang penting adalah, dengan olahraga, olahraga dan menjaga berat badan ideal, itu akan menjaga terjadinya, batu ginjal ya, semoga, apa, baik-baik, kalau ada gejala, gejala yang muncul dari tubuh, sebaiknya dicari tahu, sampai terbukti tidak, karena kalau sudah terjadi kerusakan, yang ditakutkan nanti, kerusakan itu bersifat permanen, yang tidak baik, berkurang fungsi suatu organ, nanti mengganggu kuantitas hidup dari, kita semua, ya, ini yang menjaga pola hidup dengan baik ya dok, hidrat, minum yang cukup, yang penting, tubuh kita terhidrasi dengan baik, kalau saran saya di, kalau kerja kita, bawa tumbler, tumbler yang besar itu ya, tumbler, nanti mudah itu, kalau mau, mau apa, isi-isi ya, digalor, jadi kita, kalau ada di depan kita, semuanya jadi gampang, tapi kalau masih ada secari-cari, ke warung dulu lah, jadi, bisa ya. Ya, baik, siap dokter, terima kasih banyak dokter Isan, ya, itu dia tribuners penjelasan dari dokter Isan, seputar penyakit batu saluran kemih, semoga penjelasan dari dokter Isan, mampu meningkatkan literasi kita, dalam dunia kesehatan. Nantikan episode Healthy Talk selanjutnya. Saya, Ramu Kumala Dewi, dari sekitap kru yang bertugas, pamit adu diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.